Terkait gengguan kelistrikan khususnya di wilayah Sumatera Selatan pada Senin malam yang berdampak ke kota Palembang, arus lalu lintas di pusat kota mengalami lumpuh selama 4 jam akibat trafik light mati total. Terima kasih telah menonton! Terima kasih premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Seperti inilah suasana arus lalu lintas di kota Palembang saat terjadinya pemadaman listrik. Ini satu dan sekian banyak trafik light di persimpangan pusat kota yang mengalami pemadaman. Terlihat arus lalu lintas di jalan gubernur Haji Bestari, tepatnya di bawah flyover Jakabaring, mengalami kemacetan panjang karena matinya lampu jalan dan trafik light. Pemadaman terjadi di hampir seluruh wilayah kota Palembang. Berdasarkan keterangan vers yang disampaikan oleh PLN pada selama siang, telah terjadi gangguan cuaca yang menimpa saluran udara tegangan tinggi 150 V di jalur lahat Bukit Asam, dengan total pemadaman di Sumatera Selatan sebesar 699 MW. Tugas PLN yang bergerak cepat menangani gangguan berhasil memulihkan wilayah sumsel pada selasa dini hari sekitar pukul 00.28 waktu Indonesia Parat. Dengan demikian, subsistem kelistrikan Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu pulih 100 persen. Pelaksana harian, General Manager PLN Unit Wilayah Sumatera Selatan Jambi Bengkulu Adihar Lambak mengatakan pemulihan cepat dilakukan. Tugas PLN berhasil menormalkan kembali 201 penyulang, lebih dari 21 ribu gardu distribusi, dan juga 2,5 juta lebih pelanggan PLN di wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Jadi terkait dengan padang tadi malam, tentunya kita sedang melakukan investigasi, terkait dengan penyebab sebenarnya gangguan tadi malam, tapi prinsipnya adalah sistem proteksi kita sudah berjalan sehingga tidak terjadi padang total di sistem Sumatera. Kita akan terus melakukan evaluasi terkait dengan proses penanganan gangguan dan penyelitian juga terjadi padang. Untuk alatnya, kita masih investigasi Pak, tapi secara umum sepertinya tidak ada terpusakan, ini hanya murni agar gangguan yang sedang kita lakukan investigasi, yang menyebabkan terbutannya jaringan dari lahat ke obikitasan. Itu dampak akibat cuaca atau bagaimana Pak? Bisa terjadi kayak itu? Ya, indikasi cuaca Pak, indikasi cuaca, tapi saya belum bisa memahami. Terkait dengan LRT, tentunya sudah di SOP, banyak dari tempat LRT. Kemudian Pornas, untuk Pornas sempat tergantung sebentar, tapi tidak terlalu lama karena memang untuk acara Pornas ini kita sudah menyiapkan jenis-jenis seperti BK. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para pelanggan di tiga provinsi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan.